Empat Fakta Cesnya Negara Muslim di Rusia yang berlimpah perempuan cantik Empat Berbicara tentang perempuan, Cesnya seperti menjadi gudang bagi para perempuan cantik dan menawan Di antara desingan mesiu dan dentuman meriam Anugerah penduduk Cencen adalah gadis cantik bisa ditemukan di mana-mana Wajah mereka tampak seperti belasteran Arab dan Eropa Salah satu contohnya saja adalah Bisultanova Ilona Wanita cantik yang berhasil menjadi model Dolce dan Gabbana Kecantikan para wanita Cesnya bisa dilihat dari kulit mereka yang putih bersih Hidung yang mancung serta bola mata kecoklatan Seperti tidak membutuhkan sentuhan make up Kecantikan alami ditambah balutan hijab membuat mereka semakin mempesona Ransa Islam masih sangat terasa dan kental di bumi Cesnya Berbanding terbalik dengan Moskow, mayoritas penduduk Cesnya adalah orang Muslim Jika berjalan menelusuri gronsi, negara ini tampak seperti dimensi lain dari Rusia Setiap sulut kota Islam benar-benar bisa dirasakan Kumandang suara azan dan lantunan ayat suci Al-Quran adalah hal yang pasti terdengar di negara ini Cintaan terhadap agama Islam memang sudah ditanamkan sejak belia Di tengah gemerlapnya pesona Moskow, penduduk Chen Chen lebih fokus untuk menciptakan generasi muda yang hafal Al-Quran Terbukti dengan banyaknya pondo pesantren dan tempat belajar agama seperti di Indonesia Sekolah Tavis yang menampung kurang lebih 100 anak laki-laki Ini tidak dipungut biaya apapun alias gratis Ditambah lagi Presidennya Ramzan Menyediakan tempat tinggal tanpa bayaran untuk anak-anak yang belajar agama Dipimpin oleh Presiden Panutan yang gemar berselawat Bernama lengkap Ramzan Akhmadovis Kedrov Sosok yang menjadi Presiden CES-nya di usia yang sangat muda yaitu 40 tahun Dilantik oleh Vladimir Putin pada tahun 2007 Sosok Ramzan seperti menjadi penyajuk bagi penduduk Chen Chen Terkenal tegas dalam memberantas kemaksiatan seperti judi dan minuman keras Mendukung penuh Muslim untuk berhijab Mewajibkan para pejabat berselawat Ia juga dekat dengan ulama Berbagai upaya juga sudah dilakukan oleh Ramzan Untuk membenah kembali CES-nya yang pernah hancur Perlahan ia membangun rumah untuk anak yang ingin menghafal Al-Quran Serta segera ia ingin membangun masjid terbesar Eropa Mungkin karena beberapa sebab Maka Ramzan bisa dijadikan panutan rakyat Terlibat konflik tak berkesudahan dengan Rusia Negara yang banyak menghasilkan minyak ini ditaklukkan pada abad ke-19 oleh Kekaisaran Rusia Karena menolak infansi pemimpin yang berkuasa ketika itu Imam Syahmil dibunuh ketika berperang Sehingga seluruh wilayah CES-nya dikuasai oleh pemerintah Rusia Ketika Uni Soviet runtuh pada tahun 1992 Pemimpin CES-nya menggunakan kesempatan tersebut untuk merdeka Namun lagi-lagi ditolak dengan alasan Karena CES-nya mayoritas muslim Dan bisa menjadi dalang bagi republik lain Untuk ikut memisahkan diri Ground Z akhirnya dibombardir habis-habisan Luluh lantak tak tersisa Sampai dinobatkan PBB sebagai kota paling hancur di planet ini Setelah 15 tahun konflik Pertengahan 2009 Rusia mendeklarasikan kemenangan atas CES-nya dan mengakhiri perang Sekarang CES-nya sedang berbenah di bawah pemerintah Ramzan Kadirov CES-nya sekarang sudah mulai memperbaiki infrastrukturnya Perlahan-lahan dan bangkit dari keterpurukan pasca perang Kehadiran suara